Kami sudah punya data dari survei pemantauan harga sampai minggu ketiga bulan April. Nah, berdasarkan survei pemantauan harga sampai dengan minggu ketiga April, kami estimasi, kami perkirakan, kami hitung perkiraannya untuk April 2020 ini inflasinya akan sekitar 0,22 persen, 0,22 persen, man, 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 ya. Kalau dihitung secara tahunan atau year on year itu 2,82 persen, 2,82 persen. Ini sekali lagi menunjukkan inflasi terkendali dan rendah. Nah, kalau lihat komoditasnya yang menyebabkan inflasi antara lain bawang merah, kemas berhiasa, gula pasir, tapi juga ada sejumlah komoditas yang menyebabkan deflasi atau penurunan harga seperti cabai merah, daging ayam, telur, dan segala macam. Nah, pemantauan kami dari kantor-kantor uang Indonesia di seluruh Indonesia, kami punya 46 kantor-kantor uang Indonesia juga laporannya inflasi itu terkendali dan rendah. Sejumlah daerah juga melaporkan untuk beras misalnya itu juga sudah kemudian masa panin, sehingga produksi dalam negeri untuk beras itu juga meningkat. Demikian juga komunitas-komunitas lain. Memang ada beberapa di daerah gangguan masalah distribusinya, Nah, ya seperti itu karena mungkin berkaitan dengan COVID-19. Nah, tapi secara keseluruhan laporannya kami terima dari 46 kantor-kantor uang Indonesia inflasi, rendah, dan terkendali. Dan kalau kita ditanya misalnya April, insya Allah akhir minggu ini kita akan mulai bulan Ramadan, seperti itu.